Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... dan SHARE... Gendala-gendala yang kami alami selama kami menjadi petani kopi. Masalah untuk batang itu sering mati pas kita buahnya lebat. Kadang-kadang kalau kita bisa gagal panen karena cuaca. Itu Gendala kami untuk di kopi. Kalau tahun lalu cuma dapat 100 kg mas. Ya, yang biasanya 1 ton. Tahun lalu lagi masih 500 kg-an mas. Jadi di Lahat ini petani kopi ini sangat tradisional. Petani-petani yang masih petik hijau ini mereka itu belum mengerti. Pola pikir mereka masih pola pikir yang lama. Tidak tahu apa sih hasil akhirnya nanti. Kualitas biji itu baik dan benarnya itu mereka tidak mengerti. Jadi mereka yang penting mereka itu dapat uang seperti itu. Untuk kopi ini, Lahat ini nomor 3 di tingkat nasional. Tapi kalau untuk di Provinsi Surabaya Selatan, Kabupaten Lahat ini merupakan penghasil terbesar kedua dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Karena dari 104 ribu hektare luasan kebun kopi yang ada di Kabupaten Lahat itu, 54 ribu petani kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Dengan menghasilkan 27 ribu kilo per tahun. Perkenalkan, nama saya Walas Asih. Dari desa Lubuk Solo kecamatan. Sumatera Selatan Gumeulu Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pekerjaan menurut saya sehari-hari sebagai petani kopi. Jadi kami dari Solo bisa sampai ke Lahat karena mengerti suami, keinginan suami. Suami bekerja di Solo, di PT, yang juga mengelola untuk kebun kopi. Dia pengen banget jadi petani kopi tapi tidak punya lahan untuk di Jawa. Karena di Solo lahan mahal. Karena keluarga sudah banyak di sini dan dikasih tahu dulu keluarga, mudah-mudahan mampu bisa beli di sini. Kalau jenis kopinya apa Bu yang ditanam di sini? Robusta. Menguntungkan gak sih Bu berusaha berbisnis kopi ini? Alhamdulillah sangat-sangat menguntungkan. Dari bisa nyekolah ke anak sampai selesai, itu dari hasil kopi ini lah. Jadi kita tetap bersyukur. Nama saya Yogi Kurniawan, usia 27 tahun, pekerjaan sebagai petani kopi. Ketika di 2019, karena sudah memantapkan diri buat jadi petani kopi, ya resign lah dari industri pekerjaan dan memantapkan diri buat jadi petani kopi doang mas. Memang secara kulturnya memang sudah berkebun kopi, mulai dari nenekmu yang sudah budidaya kopi, udah dari lama. Gitu sih mas. Kalau di tempat tinggal saya itu jadi petani kopi ini sudah mayoritas pencarian masyarakat di sekitar tempat saya tinggal mas. Jadi petani kopi. Kalau kopi lahat ini salah satu keunikannya, kopi lahat ini dianugerahi banyak dataran-datarannya, mulai dari dataran 100 mdpl sampai di atas 1000 mdpl. Ada juga kemarin dilakukan uji lab yang di ketinggian seribu menghasilkan notes yang sudah masuk ada fruity sedikit walaupun robusta. Ada notes kedondong yang di kopi robusta yang ditanam di ketinggian 400 mdpl. Lebih banyak lagi variable-variable rasanya mas. Ada yang coklat, tropical fruit, buah-buah tropis juga ada mas. Nama saya Vivi Anggraini, SSTP MSI. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat. Jadi secara singkatnya memang untuk Kabupaten Lahat ini merupakan salah satu Kabupaten dengan penyumbang terbesar untuk kopi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang dari hulunya, memang nenek moyang kita dari Kabupaten Lahat ini memang penghasil kopi terbesar untuk di Provinsi Sumatera Selatan yang mana dari Kabupaten kota yang ada di Provinsi lain itu sumber kopinya itu bersumber dari Kabupaten Lahat salah satunya. Untuk kopi ini, Lahat ini nomor tiga di tingkat nasional. Tapi kalau untuk di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat ini merupakan penghasil terbesar kedua dari 17 Kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Karena dari 104 ribu hektare luasan kebun kopi yang ada di Kabupaten Lahat itu, 54 ribu petani kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Dengan menghasilkan 27 ribu kilo per tahunnya untuk per hektare. Luasan hektare kebun kopi yang ada di Kabupaten Lahat ini 54 ribu 441 dengan total jumlah keluarga petani itu sekitar 28 ribu 461. Sektor perkebunan khususnya kopi ini menjumbang 9% untuk pembangunan ekonomi di Kabupaten Lahat. Kopi yang ada di Kabupaten Lahat ini mampu didistribusikan ataupun diekspor secara lokal itu kurang lebih hampir 27 ton. Kalau kemarin itu BUMD dari Kota Agung ini bekerjasama dengan pihak ketiga yang ada di Belanda. Itu contohnya kopi Bukit Jempol itu pernah dibawa sebagai oleh-oleh ke Cina dan Belanda oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Gendala-gendala yang kami alami selama kami menjadi petani kopi, masalah untuk batang itu sering mati pas buahnya lebat. Jadi itu karena adanya jamur putih, adanya itu adalah kendala-gendala kami. Jadi pas posisi buahnya lebat banget mati dari buah ke atas itu aja kendalanya. Sama kendalanya kadangkan kalau kita bisa gagal panen karena cuaca. Nah itu kendala kami untuk di kopi. Sekali panen itu kalau cuacanya bagus kayak seperti ini bisa sih ada 4 ton itu bisa kalau cuacanya bagus. Yang dari 5 hektare tadi. Kalau pas masih panas ya. Kemarin tahun 2022. Ini berarti kan gak gagal panen, 2022 gagal panen. Kalau pas panas bener jadi kan kopi tadi rontok. Kalau gagal panen itu karena iklim. Jadi kalau terlalu panas pasti buah kopi yang masih agak muda tadi rontok semua. Karena panas. Kendala pertama sih kalau yang sejauh ini selaku petaninya kan. Kalau selaku petaninya ya akses jalan kalau untuk tempat saya mas. Karena memang secara jarak tempuh sih relatif singkat. Akan tetapi medannya rada ekstrim mas. Naik ke kebun kopi aja pakai rantai kalau itu mas. Kalau gak ada rantai gak bisa naik motor. Tahun kemarin karena bisa dibilang lah gagal panen. Karena intensitas hujan waktu kopi lagi proses penyerbukan lagi mekar-mekarnya intensitas hujan terlalu tinggi mas. Sehingga penyerbukan gak jadi kalau dirobustan. Kalau tahun lalu cuma dapat 100 kilo mas. Ya yang biasanya 1 ton. Tahun lalu nya lagi masih 500 kiloan mas. Nama saya Adi Aryani. Saya sekarang ini sebagai direktur eksekutif dari Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau SCOPI. SCOPI atau singkatan dari Sustainable Coffee Platform of Indonesia atau dalam bahasa Indonesianya adalah kemitraan untuk kopi berkelanjutan Indonesia. SCOPI ini merupakan lembaga asosiasi yang memiliki anggota yang terdiri dari perusahaan, NGO, kelompok petani yang memiliki perhatian terhadap komunitas kopi. Dan memiliki fokus untuk meningkatkan produksi dari kopi berkelanjutan di Indonesia. Koskopi memiliki tujuan meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kopi di Indonesia. Dan juga tujuan kedepannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari petani. Jadi ada beberapa praktik-praktik yang memang petani belum mau terapkan karena memang itu adalah dia dapatkan ilmunya dari warisan dari orang tuanya, dari kakeknya yang masih tetap mereka pakai. Sedangkan sebenarnya ada praktik-praktik yang lebih baik untuk memaksimalkan produksi dari kebun kopinya sendiri. Kendala-kendala masih sama bagaimana praktik-praktik agrikultur belum dilakukan. Dan di sini kami melihat bahwa dampingan terhadap petani itu perlu dilakukan misalnya bagaimana melakukan praktik baik, bagaimana menyiapkan petani supaya bisa tahan terhadap perubahan iklim, cuaca yang sangat ekstrim, bagaimana mereka harus menangani kopi di kebunnya. Perkenalkan nama saya Destiawati Kartika, saya bekerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat dan saya juga merangkap menjadi Master Trainernya Scoopy. Master Trainer ini mempunyai tugas untuk melatih petani-petani kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Jadi di Lahat ini petani kopi ini sangat tradisional. Petani-petani yang masih petik hijau ini mereka itu belum mengerti. Pola pikir mereka masih pola pikir yang lama. Jadi petaninya itu biasanya kalau Ibu Desti jelaskan masalah pas kapanen petik merah satu-satu seperti karakternya. Bu, itu menyusahkan. Jadi mereka yang penting mereka tuh dapat uang seperti itu. Tapi bukannya kalau yang biji hijau lebih laku ya Bu ya? Oh ya, gini. Jadi petik hijau itu lakunya memang karena gini, mereka ini kan jualnya banyak ya. Kalau satu hari mereka panennya satu ton, itu kalau kita mau sortir yang merah itu mereka ini tidak punya tenaga untuk mensortirnya seperti itu. Nah, jadi kenapa mereka lebih laku yang hijau atau pelangi seperti itu. Karena mereka langsung olah kering, langsung dijemur. Nah, itu nanti setelah kering mereka olah menjadi natural, langsung menjadi green bean, itu langsung dijual ke pasar. Itu bercampur karena sudah, kenapa komersilnya kalau di sini itu mereka petik pelangi seperti itu. Tidak tahu apa sih hasil akhirnya nanti kualitas biji itu baik dan benarnya itu mereka tidak ngerti. Makanya dari sini kita terus mendampingi petani-petani kita untuk melakukan petik barah. Karena kalau mereka melakukan petik hijau terus, itu tidak akan menambahkan kualitas kopi itu sendiri menjadi baik dan benar. Cara memanen kopi, kami nunggu dulu petik merah. Jadi untuk menanam kopi itu, eh untuk panen kopi itu kami satu bulan kita ambil yang merah dulu. Nanti yang masih agak hijau itu dua minggunya sudah merah, petik merah itulah yang kami pakai. Kalau tadi kan di rumah ibu ada yang hijau-hijau juga ibu ya, nah itu untuk apa bu? Itu dijual juga, tapi dijual juga karena kalau kita ambil petik merah semua terlalu lama. Jadi kayak ibu ini untuk yang diambil petik merah untuk yang dikepun setek ini aja. Yang lainnya diambil kopi yang itu, pelangi. Pelangi itu yang? Merah sama hijau tadi, merah hijau nunggu ini. Emang ibu jualnya berapa bu? Yang kopi petik merah? Ya. 175. Kalau yang pelangi? Pelangi 120. Nama saya Aditya Grazio Nelwan, saya Head of Communication Tokopedia dan Shop Tokopedia. Jadi memang latar belakangnya kami melihat bahwa ada potensi kopi di Sumatera Selatan. Jadi waktu kita melihat di mana aja sih daerah dengan hasil kopi yang paling besar di Indonesia, salah satunya adalah Sumatera Selatan. Tapi ternyata Sumatera Selatan kopinya belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Jadi kami waktu itu menghubungi berbagai pihak dan kebetulan pemerintah Kabupaten Lahat ini sangat revolusif. Jadi kami bekerja sama Kabupaten Lahat dan juga dengan Skopi untuk mengadakan pelatihan bagi seribu petani antara pasca panen dan juga panennya. Jadi kalau kita telah berbincang dengan berbagai pihak, memang tantangannya bagi Lahat ini adalah potensi besar, lahannya cukup luas, petani kopi. Tapi memang prosesnya belum standar, prosesnya masih, jadi kualitasnya masih bisa ditingkatkan lagi. Jadi memang support kami kan Tokopedia dan Shop Tokopedia ini sangat di hilir. Selain itu juga beberapa petani Lahat belum memaksimalkan platform teknologi. Jadi tujuan kami ini memang pertama untuk meningkatkan kualitas biji kopi sehingga biji kopi Lahat ini bisa setara dengan biji kopi lainnya di nekat nasional. Kedua, kami juga ingin petani mulai masuk ke dalam platform sehingga mereka bisa memanfaatkan platform digital untuk menjual kopinya lebih luas lagi, tidak hanya di Kabupaten Lahat, tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi juga bisa menjangkau daerah lain di seluruh Indonesia. Alhamdulillah senang sekali bisa dirangkau dari Tokopedia, bisa nambah untuk ilmunya. Alhamdulillah bersyukur adanya tambahan dari Tokopedia ini bisa merangkau petani, berharap untuk berkelanjutan untuk merangkau petani. Dengan adanya Tokopedia, bisa merangkau kayak petani kan, berarti banyak ilmu yang kami dapatkan dari cara kita untuk menjual dari barang kami. Itu ilmu-ilmunya yang sekarang ini dari itulah. Kalau kemarin kan belum tahu kita mau menjualnya seperti apa, masih kayak kita di dusun di rumah itu kan, karena dari sekarang kayaknya sudah banyak pesanan. Sebelum menggunakan Tokopedia, kendalanya untuk ketemu dengan inbuyernya agak susah mas. Nah kalau kita nggak di up di Tokopedia kan nggak tahu mereka dengan kita. Itu sih kalau yang sebelum melakukan di Tokopedia. Manfaat setelah melakukan, setelah berjualan di Tokopedia, bertransaksi langsung dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Dengan aman mas pasti uang kita terima. Karena kan kalau belum melalui platform Tokopedia kan ngeri-ngeri juga kita ngirim-ngirim juga kopi kan. Dengan orang yang nggak dikenal kan. Orang yang mau beli juga kopi juga agak ngeri-ngeri juga kan. Nanti uangnya dikirim, kopinya nggak dikirim kan. Kalau melalui marketplace Tokopedia kan udah aman. Tapi kalau Tokopedia yang beli ada berapa mas? Lebih dari 200 kali melakukan transaksi mas. Itu lewat Tokopedia. Dengan adanya kegiatan ini saya terus mengharapkan kepada petani untuk meningkatkan kualitas mutu. Melalui dengan budidaya kopi secara baik dan benar. Tentunya diperoleh dari ilmu dan pendidikan yang diberikan oleh Tokopedia dan Skopi. Yang mana telah dilakukan kepada seribu petani kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Dimana seribu petani kopi yang telah mengikuti pelatihan ini. Dapat memberikan contoh yang baik dan benar kepada petani-petani lainnya yang ada di Kabupaten Lahat. Jadi pengennya juga Ibu Desti dari program ini petani mulai bisa melaksanakan panen dan pasca panennya dengan sendirinya. Tanpa Ibu Desti dampingin terus seperti ini. Jadi mereka nanti kalau Ibu Desti lihat ke petaninya sudah bisa. Petik merah, pengolahannya secara kering, bisa pengolahan basah dan semibasah yang ada di pelatihan ini. Harapan Skopi dimana banyak pihak ikut terlibat bersama-sama meningkatkan kopi berkelanjutan di Indonesia. Bekerja sama karena tidak bisa satu organisasi. Skopi tidak bisa melakukannya sendiri. Shop Tokopedia tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi kita bersama-sama melakukannya untuk membantu para petani, mendampingi Pemimpin Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Bersama-sama menjalankan tugas kita ini untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Harapan kami semoga petani bisa berhasil, dirangkul untuk kelanjutannya bagaimana untuk petani kami. Jadi kami harapannya memang agar petani kopi bisa memanfaatkan teknologi digital seperti Tokopedia dan Shop Tokopedia. Sehingga mereka bisa terus meningkatkan kualitas, meningkatkan butuh dan juga berjual tidak hanya di daerahnya saja, tidak hanya di Kabupaten Lahat tapi juga di Sumatera Selatan dan juga seluruh Indonesia. Sehingga mereka bisa menjadi raja di negeri sendiri dan akhirnya memberikan kepuasan bagi para penikmat kopi di Indonesia. Harapan untuk Tokopedia teruslah mengangkat brand-brand lokal sehingga UMKM-UMKM bisa menjualkan produknya di Nusantara bahkan internasional. Terima kasih Tokopedia karena sejauh ini saya melakukan proses penjualan Tokopedia sudah bisa kenal banyak orang dan melakukan penjualan ke penjuru Nusantara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!